Allah memuliakan umat ini Allah jadikan sebagai umat baginda Rasulullah Allah memuliakan umat ini dengan kerja kerja yang dahulu dibuat oleh para nabi, para rasul dengan kerja inilah umat menjadi mulia kerjanya apa? mengajak manusia kepada Allah SWT dan mencegah dari kemungkaran dengan kerja inilah umat menjadi mulia dahulu para nabi, kerja ini tidak ada nabi yang tidak buat kerja ini tapi yang diwajibkan kerja ini hanya para nabinya umatnya tidak dan kata Pak Cecep Almarhum semua nabi-nabi itu ganteng semua nabi-nabi ini kekuatannya dahsyat perkasa, sempurna secara fisik dan semua laki-laki karena kemuliaan umat akhir zaman ini walaupun kurang ganteng dipilih juga untuk buat kerja nabi walaupun matanya buta kupinya tidak bisa mendengar tangan kakinya buntung dipilih juga untuk buat kerja nabi bahkan kaum perempuannya juga dipilih untuk kerja nabi kita pun dimuliakannya umat akhir zaman ini tapi umat akhir zaman ini tidak mengetahui kemuliaan ini tidak mengetahui kedudukannya karena itu tugas kita adalah satu, memahami untuk diri kita atau memahamkan untuk diri kita kemuliaan kerja ini kerja mengajak manusia kepada Allah kerja mencegah manusia dari kemungkaran memahamkan diri kita akan kemuliaan kerja ini kemudian yang kedua mengajak manusia lain memahami kemuliaan kerja ini dengan menyadari kemuliaan kerja ini para sahabat radiyallahu betul-betul ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala derajat jumlahnya sedikit para sahabat itu sekitar 124 ribu tapi mereka ditinggikan oleh Allah diangkat menjadi pemimpin-pemimpin dunia menaklukan 2 per 3 dunia negara-negara super power waktu itu Rom dan Parsi ditaalukan oleh sahabat karena mereka menyadari kemuliaan daripada kerja ini ketinggian daripada kerja ini dan harta kekayaan juga telah mengalir ke ibu kota negara Islam itu dari negara-negara super power sehingga kehidupan betul-betul sejahtera luar biasa selagi umat hari ini belum menyadari kemuliaan kerja ini maka segala macam persoalan akan datang dalam hafum hadis dikatakan selagi umat ini sibuk dengan perdagangan sibuk menggembalakan ekor-ekor sapi sibuk dengan pertanian meninggalkan perjuangan agama maka Allah Ta'ala akan hinakan dan tidak akan kembali kepada kemuliaan sampai dia kembali pada perjuangan agama Alhamdulillah salah satu perjuangan agama ini adalah bagaimana kita hidupkan masjid kita 24 jam dan dimulai dengan musyawarah musyawarah ini fikirnya ting-tengnya fikir agama kita fikirkan bagaimana diri kita ini taat kepada Allah jauh daripada kemuliaan Allah bagaimana kita fikirkan ahli keluarga kita taat kepada Allah jauh dari kemuliaan Allah bagaimana ahli kampung kita ahli kampung kita ini taat kepada Allah jauh dari kemuliaan Allah bagaimana orang di negeri kita bahkan di seluruh dunia bagaimana seluruh manusia taat kepada Allah jauh dari kemuliaan Allah Dengan fikir yang sungguh-sungguh Akan menimbulkan kerisauan Dan Disitulah Allah akan berikan Kekuatan untuk bergerak Mengajak manusia kepada Allah Karena itu kita akan Musyawarah Bukirkan Apa yang kita buat hari ini Untuk berkara yang berkara InsyaAllah